Luar gue ada yang marah ga kalo lu sexy gitu? Ada sih sebenernya Kayak gimana ya? Kayak misalnya gini ya, nyokap gue kan follow instagram gue Terus abis itu gue juga ga mau nge-block nyokap gue dari instagram gue sih Karena percuma juga pasti bakal liat kan Terus nyokap gue tuh pake kerudung gitu Emang dia tuh orangnya islami banget gitu Terus kayak kalo misalnya gue abis dari Bali nih nge-post foto bikin nih atau apa Dia selalu WA gue Dia tuh nyokap gue tuh orangnya WA banget Jadi apapun di WA Dia tuh suka nge-forward-forward kayak siksa kubur apa Serius nih? Nyokap lo suka gitu ga sih? Nyokap gue gitu Kayak misalnya ada video ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah di FORWARD Eh? Ada apa di FORWARD Iya kan? Kalo gue ngomong anjing di story Dia tuh nyokap gue istighfar jaga nama baik keluargamu Sering tau gue udah lucu nih Anjing gue hapus Serius lo? Cuman gara-gara dulu tuh sama nyokap ya Kalo gue sih foto kayak gitu terus nyokap gue ingetin Gue kayak cuman Momen Anya Geraldine jalani tradisi meluka Isu pindah agama mencuat Anya Geraldine saat ini tengah menikmati liburan di Labuan Bajo Setelah itu dia pun langsung bertandang ke Bali untuk melanjutkan liburannya Namun di Bali Anya justru mencari kedamaian diri dengan mengikuti tradisi meluka Yah pulau dewata memang selalu menarik untuk perhatian dengan pesonanya yang begitu magis Tradisi dan budaya yang kental membuat banyak wisatawan tertarik untuk melihat bahkan ikut terlibat Misalnya saja meluka yang merupakan upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia Upacara ini dilakukan secara turun-temurun oleh umat Hindu hingga saat ini Pesucian secara rohani artinya menghilangkan pengaruh kotor di dalam diri Menariknya upacara ini bisa dilakukan oleh siapa saja Bahkan banyak para artis yang juga mengikuti upacara adat ini Yang terbaru adalah Anya Geraldine Momen itu pun dia bagikan melalui unggahannya di Instagram pribadinya My soul and heart find pace and comfort Astung karah Mulkat water purification Tulisnya dalam keterangan video tersebut Seperti apa ya momen Anya Geraldine saat menjalani prosesi melukat Berikut ulasan dari berbagai sumber pada Jumat 5 Agustus Yang pertama momen Anya saat menjalani prosesi melukat Dia dibantu oleh seorang warga Bali yang membantunya untuk tradisi melukat ini Yang kedua dalam proses itu dia terlihat cantik mengenakan kubaya berwarna mustar yang dipadu padankan dengan rok batik Kemudian dia menambahkan kain berwarna hijau yang dililitkan di pingganya Yang ketiga prosesi melukat yang dijalankan Anya terlihat sangat tenang Dia juga mengikuti berbagai rangkaian prosesi adat tersebut Yang keempat tak sendiri Ternyata Anya Geraldine menjalani tradisi melukat Juga bersama sang kekasih Nadif Zahiruddin Yang kelima menuju ke sebuah mata air Anya pun berdoa sebelum melakukan ritual mandi Keenam ritual mandi di mata air ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari energi buruk yang ada di dalam tubuh Ketujuh, potret keduanya saat menjalani proses melukat Nadif terlihat mengenakan kain bali ke meja putih dan juga udang Yang kedelapan, ternyata proses melukat yang dijalani Anya ini menjadi sorotan Banyak netizen yang mempertanyakan agama Anya saat ini Pindah server, kata Pex Lockout kah? Tanya Kit Selat aja lo Anya, bukan malah gitu-gitu, kata Naud Lockout atau di mix? Tanya why? Sebelumnya Anya Geraldine sempat belak-belakan mengenai agama yang dianutnya Ia juga menjelaskan panjang lebar soal keinginannya memperdalami agama Seperti apa pengakuan Anya Geraldine soal agama? Yuk kita ulik satu persatu Rupanya Anya Geraldine sempat malu mengaku sebagai pemeluk agama Islam Bukan tanpa sebab, salep krem berusia 25 tahun itu khawatir Jika agama yang dianutnya dikaitkan dengan berlakunya Kalau misalnya ditanya, Anya agamanya apa? Gue agak-agak malu loh sebenernya Karena kalau bilang Islam tapi kayak misalnya nge-postnya apa, nge-postnya apa Nanti takutnya jadi kayak orang Islam kok kayak gitu Ngerti gak sih? Jadi gue diem aja Ucap Anya Geraldine dalam sebuah talk show Geraldine memang terkenal dengan image-nya yang selalu seksi saat posting foto di Instagram Ternyata dia sering diingatkan oleh ibundanya tentang siksa kubur Anya Geraldine mengaku sang ibunda selalu mengirimkannya video asap kubur Sang ibundanya yang telah berhijab juga sering mengirimkan Anya video ceramah Islami Seolah mengingatkan sang putri agar tetap mengingat agama yang dianutnya Nyokap gue pake kerudung, orangnya Islami banget Terus misalnya gue abis dari Bali nge-post foto bikini atau apa Dia selalu WA gue Dia tuh nyokap gue orangnya WA banget Jadi apapun di WA Dia tuh kayak suka nge-forward-forward kayak siksa kubur apa Nyokap gue suka gitu Kata Anya Geraldine di Youtube World Entertainment Januari 2021 Kayak misalnya ada video ceramahnya Ustadz Halit Pasalamah di FORWAD Ada apa di FORWAD? Lanjutnya Anya juga menjawab pertanyaan netizen yang membawa sholat sebagai kewajiban umat Islam Belak-belakang Anya Geraldine mengaku masih sering meninggalkan sholat dengan berbagai alasan Seperti ketiduran hingga padatnya kesibukan Emang Anya ga sholat? Aku insya Allah kalo bisa sholat aku pasti sholat Tapi belum yang lima waktu banget karena subuh aku tidur Kalau Zohr suka skip karena suka bangun siang Terus kalo Isya itu bisa Tapi kayak lagi sore gitu kadang lagi syuting muka udah make up Ambil air wudhu harus hapus make up dulu jadi ada polongnya karena itu Ucap Anya Geraldine dalam live Instagram 11 November 2021 Meski masih sering tinggalkan salah satu kewajiban umat Islam itu Anya Geraldine bertekad ingin memperbaiki sholatnya Ia selalu bercerita soal teman-temannya yang rajin ibadah sholat setelah berumah tangga Perlahan-lahan harus lima waktu ya kak Iya pasti Namanya orang tuh kalo misalnya masih muda emang gitu Teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu Tapi seiring berjalanya waktu kayak teman-teman aku yang sudah menikah dan punya anak Selalu ingat sholat lima waktu kalo aku masih banyak bolong-bolongnya Tekad Anya Geraldine Terlepas dari itu tak sedikit masyarakat yang penasaran dengan biodata dan agama Anya Geraldine Anya Geraldine lahir di Jakarta pada 15 Desember 1995 Anak sulung dari dua bersaudara ini diketahui lahir dengan nama asli Nur Amalia Hayati Soal agama Anya Geraldine adalah seorang muslim Kedua orang tuanya diketahui adalah berpisah saat dirinya masih berusia lima tahun Soal nama, ibunya Anya disebut ingin memiliki anak dengan nama yang terkesan cukup agamis Sementara sang ayahnya justru sebaliknya Ayahnya dikabarkan menginginkan agar putrinya diberi nama Anya Geraldine Oleh karenanya gadis 25 tahun itu sudah terbiasa dipanggil dengan nama Anya dari kecil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!